Pemirsa keluarga Brigadijie hingga kini terus mencari bukti terkait penyebab tewasnya almarhum. Kuasa hukum keluarga Brigadijie mengatakan masih ada banyak bukti yang memperkuat adanya dugaan penganiayaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Mereka meminta agar mobil yang dikendarai Irjen Verdi Sambo turut diperiksa. Dikutip dari tribunews.com, kuasa hukum Brigadijie Kamarudin Simanjutak mengatakan bukti yang diserahkan kepada pihak kepolisian baru awal. Nantinya akan ada bukti susulan untuk memperkuat adanya dugaan penganiayaan hingga pembunuhan terencana terhadap Brigadijie. Kamarudin juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pendaraan yang digunakan kadik propampolri nonaktif Irjen Verdi Sambo dan istri beserta rombongan dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Sebab satu di antara dua lokus delikti tewasnya Brigadijie berkemungkinan terjadi dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Selain itu, reklaman CCTV mulai dari Magelang di jalan tol hingga lintasan yang mereka lewati agar turut diamankan. Ia juga mendesak pihak kepolisian untuk berani menyita handphone Irjen Verdi Sambo dan istri beserta seluruh ajudannya. Sehingga menurutnya dapat terungkap apa yang sesungguhnya terjadi di balik tewasnya Brigadijie. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di kuartal.